Hai assalamualaikum jumpa lagi di channelnya Isma Jahira di video kali ini aku akan berbagi tips lagi jadi untuk teman-teman sebelum melanjutkan nonton videonya jangan lupa ya support channelnya dulu biar senang ini makin rame dan juga tambah maju dan untuk tips kali ini adalah cara menghilangkan biang keringat dengan menggunakan bahan alami Oke untuk teman-teman yang penasaran kita langsung tunggu aja ya ke bahan dan cara pembuatannya untuk itu tonton dan simak terus videonya sampai selesai untuk bahannya sendiri cukup siapkan aja buah mentimun di sini teman-teman bisa gunakan mentimunnya satu atau secukupnya setelah itu kita haluskan di sini teman-teman haluskan bisa dengan cara di blender diparut ataupun ditumbuk sampai benar-benar halus kemudian setelah ini teman-teman si mentimun yang sudah dihaluskan ini pas ya jadi kita ambil airnya saja dan ini air perasan mentimunnya udah jadi Nah setelah ini teman-teman bisa langsung menggunakannya untuk mengatasi masalah biang keringat di badan atau pada wajah dan ini teman-teman air mentimunnya udah udah jadi dan apabila si air mentimunnya sisa teman-teman bisa simpan ya air mentimun ini jadi nggak langsung dibuang nggak apa-apa simpan bawah di tempat sejuk atau disuruh ruang dan air mentimun ini bertahan hingga kira-kira dua harian aja jadi kalau udah dua hari teman-teman lebih baik gunakan air mentimun yang baru Oke disini aku akan langsung praktekkan aja gimana cara menggunakan air mentimun teman-teman ini jadi caranya teman-teman ini bisa teman-teman langsung oleskan pada wajah bisa langsung pakai tangan ataupun kalau ada bisa dengan menggunakan kapas seperti ini ya jadi kita bagi dua kapasnya setelah itu kita celupkan kapas ini pada air mentimun tadi Oke nah ini udah basah ya Oke kita kita pres dulu jangan terlalu basah banget setelah ini teman-teman bisa langsung oleskan ataupun tempelkan seperti ini pada area wajah ataupun bagian tubuh yang terkena biang keringat seperti ini ya oke aku tempelkan lagi itu lagi nah jadi ini teman-teman seperti ini aja penggunaannya nah seperti ini ya penggunaannya jadi ini bisa digunakan ke seluruh wajah ataupun pada bagian mana yang terdapat biang keringatnya dan untuk teman-teman yang baru pertama kali menggunakan bahan ini maka di wajah ataupun bagian tubuh lainnya akan merasa lembab dingin banget ya dan itu bisa membuat masalah biang keringat cepat hilang nah untuk bahan ini selain bisa mengatasi masalah biang keringat juga bisa membantu mencerahkan wajah serta melembabkan wajah Nah kalau sudah seperti ini teman-teman diamkan aja dulu sih bahannya kira-kira sekitar 20-30 menitan atau tunggu sampai kering dulu Nah kalau sudah teman-teman bisa bersihkan bahan ini dengan menggunakan air biasa Nah jadi itu ya tipsnya cara menghilangkan masalah biang keringat baik pada wajah ataupun bagian tubuh lainnya untuk itu teman-teman tips ini bisa dicoba sendiri di rumah dan untuk penggunaan bahan ini banyak bisa digunakan setiap hari boleh digunakan pagi hari sore ataupun pada malam hari sebelum tidur pokoknya untuk hasil maksimal silahkan rutinkan pemakaiannya biar masalah biang keringat cepat hilang dan nggak balik lagi Oke mungkin cepat sekian video kali ini semoga tipsnya bermanfaat dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton videonya sampai selesai dan yang sudah sebut channel ini pokoknya jangan lupa terus hasilkan channelnya aku ismini hira dan nantikan video-video berikutnya yang lebih menarik dan yang lebih bermanfaatnya oke mungkin itu aja dan dikata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax